Perang Rusia-Ukraine kini semakin menegangkan dan berada di ambang perang regional di Eropa. Dimana pasca serangan terbaru Rusia ke Ukraine pada 21 November yang mengejutkan bagi Amerika Serikat dan NATO. Kini memicu kekhawatiran dan resiko perlawanan Amerika Serikat dan sekutu NATO untuk dapat membalas Rusia jika terjadi eskalasi yang lebih besar. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Amerika Serikat yang menyatakan kesiapannya menggunakan senjata nuklir jika diperlukan. Namun Amerika Serikat hanya akan melakukannya dengan syarat yang dapat diterima bagi negara dan kepentingannya. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan langsung oleh jurubicara Komando Strategis Stratkom Amerika Serikat, Laksmana muda Thomas Bucanan setelah Moskow mengadopsi dokterin nuklir baru di tengah perang Rusia-Ukraine yang setiap saat bisa berubah menjadi konflik global. Jika kita harus melakukan pertukaran, maka kita ingin melakukannya dengan syarat yang paling dapat diterima oleh Amerika Serikat, yaitu mempertahankan posisi di mana Amerika Serikat sebagian besar dipandang sebagai pemimpin dunia, kata Bucanan mengutip dari media Anadolu pada 27 November 2024. Sementara di sisi lain, pada saat yang sama, ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat tidak ingin berada dalam lingkungan yang akan mengikuti pertukaran serangan nuklir dan berusaha menghindari skenario semacam itu. Untuk menghindari pertukaran nuklir atau saling serang antara Amerika Serikat dan Rusia, Laksmana muda Thomas, kemudian mendesak dialog yang sedang berlangsung dengan Rusia, China, dan Korea Utara untuk mengurangi resiko konflik nuklir, seraya menambahkan bahwa senjata nuklir adalah senjata politik. Pernyataan Stratkom ini muncul beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani doktorin nuklir baru yang menguraikan skenario di mana Moskow akan diberi wewenang untuk menyebarkan persenjataan nuklirnya untuk menghadapi musuh negaranya. Adapun dalam doktorin baru tersebut, Rusia menyatakan bahwa Moskow akan memiliki hak untuk mempertimbangkan opsi nuklir jika Rusia atau Belarus diserang oleh senjata konvensional dan jika agresi tersebut menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan atau integritas teritorial mereka. Menurut doktorin nuklir yang diperbarui, sejumlah pakar politik menunjukkan bahwa doktorin tersebut dapat memaksa Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk mempertimbangkan kembali dukungan militer mereka terhadap Ukraina. Sementara di sisi lain, yang juga membuat negara-negara barat semakin panik untuk terus memberikan dukungan militer terhadap Ukraina, yaitu karena Vladimir Putin selalu bersikap agresif dan membuktikan dengan tindakan di setiap pernyataannya. Tidak hanya itu, kemampuan Rusia mengembangkan rudal pertahanan IRBM yang baru-baru ini menghantam situs militer Ukraina menjadi daya getar tersendiri. Sebab Rusia selangkah lebih maju di bidang rudal konvensional dari rudal-rudal pasokan barat untuk Ukraina. Sementara Presiden Vladimir Putin, yang mengklaim bahwa rudal hipersonik-oresnik terbaru tersebut tidak dapat dicegah oleh sistem pertahanan udara musuh, dan Rusia juga mulai memproduksi serial senjata baru tersebut. Artinya negara-negara anggota NATO kemungkinan akan mendapat giliran target dari rudal-oresnik. Saat ini tidak ada cara untuk melawan rudal semacam itu. Tidak ada cara untuk mencegatnya di dunia. Dan saya akan tekankan sekali lagi, kami akan terus menguji sistem tersebut, ujar Vladimir Putin. Tidak hanya itu, untuk membuat Amerika Serikat dan NATO yang terus mendukung Ukraina semakin ciut, Vladimir Putin menyampaikan bahwa Rusia tengah mengembangkan beberapa sistem serupa untuk pengujian lebih lanjut. Berdasarkan hasil pengujian, senjata-senjata ini juga akan mulai diproduksi. Artinya, kami tengah mengembangkan serangkaian sistem jarak menengah dan jarak pendek, ujar Vladimir Putin. Sementara di sisi lain, ada pun serangan terbaru Rusia ke Ukraina pada 21 November. Dilakukan untuk menanggapi penggunaan persenjataan jarak Jawa Amerika Serikat dan Inggris oleh militer Ukraina pada 19 November. Sehingga Angkatan Bersenjata Rusia melakukan serangan gabungan di salah satu lokasi konfleks militer Ukraina, sebagaimana yang telah disampaikan Vladimir Putin. Selain itu, Presiden Vladimir Putin bahkan menganggap serangannya tersebut hanya sekedar uji coba rudal hipersonik terbaru Rusia. Sementara dalam kondisi pertempuran, uji coba itu dilakukan terhadap salah satu sistem rudal jarak menengah Rusia yang terbaru, di mana Rusia melancarkan serangan dengan versi hipersonik non-nuklir oresnik dari rudal balistik yang berhasil diuji coba dan mencapai target sasaran di wilayah pertahanan Ukraina di Nipro. Seperti yang kita ketahui, serangan Rusia ini dilancarkan setelah Ukraina mengabaikan peringatan Rusia dengan menggunakan rudal jarak Jawa A-Time buatan Amerika Serikat dan rudal Sramsado buatan Inggris untuk menyerang beberapa target dalam wilayah Rusia beberapa hari lalu. Namun usai dibalas rudal hipersonik oresnik, Presiden Zelensky mengatakan bahwa penggunaan rudal baru Rusia itu merupakan eskalasi yang jelas dan parah dalam perang dan menyerukan kecaman keras dari seluruh dunia. Sementara di sisi lain, menurut beberapa sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 27 November 2024, kekhawatiran dan kepanikan negara-negara barat dengan kemampuan terbaru militer Rusia ini disampaikan langsung oleh Amerika Serikat. Di mana seorang letnan kolonel Amerika Serikat yang telah pensiun mengatakan bahwa Ukraina harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat memenangkan peperangan melawan Rusia. Selain itu, Daniel Dapis, veteran militer yang kini jadi peneliti senior di Defense Priorities, berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri konflik adalah dengan mengadakan negosiasi. Dapis juga mengatakan kepada Fox News bahwa perang di Eropa Timur telah kalah secara militer dan strategi dukungan terbuka selama diperlukan untuk mencoba membantu Ukraina menang tidak akan berhasil. Seperti yang kita ketahui, Dapis sendiri adalah seorang pendukung presiden terpilih Donald Trump Amerika Serikat. Tampil di program Fox Report bersama John Scott untuk membahas janji Trump untuk mengakhiri perang hampir 3 tahun dalam satu hari setelah dia menjabat. Sebelumnya, Donald Trump telah memberikan indikasi besar bagaimana dia bermaksud melakukannya dengan para kritikus dan menyarankan bahwa hal itu harus melibatkan negosiasi dengan Ukraina. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya, Rusia telah meningkatkan perang dengan meluncurkan serangan rudal hipersonik-oresnik terhadap pabrik rudal Ukraina di Kota Dnipro yang membuat Barat seakan tidak percaya dengan kemampuan serangan rudal terbaru Rusia yang tidak mampu dicegat rudal pertahanan buatan Amerika Serikat. Sementara itu, Presiden Ukraina sendiri, Polodymyr Zelensky, baru-baru ini mengatakan bahwa dia yakin perang Ukraina-Rusia akan berakhir lebih cepat setelah Trump kembali ke Gedung Putih daripada yang seharusnya. Yang pasti, perang akan segera berakhir dengan kebijakan tim yang sekarang akan memimpin Gedung Putih. Ini adalah pendekatan mereka. Janji mereka kepada warga negara mereka. Ujar Zelensky kepada media Ukraina. Selain itu, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina harus melakukan segalanya agar perang ini berakhir tahun depan dan berakhir melalui cara diplomatik. Tetapi tidak mengungkapkan apakah politisi Parti Republik itu mengajukan saran apapun terkait negosiasi dengan Rusia. particular kecil. Terima kasih. Terima kasih.